Karena beliau adalah ahli dalam segala ahli Nah, selamat pagi nih cuy Akhirnya balik lagi bersama di sini Setelah kemarin, terudah selesai melakukan pergantian si cover tutup radiator dan tutup olinya si Sabi cuy Pakai merek ARM Nah, kalau misalkan kalian mau lihat langsung aja liat di atas sana Yang mana aku udah jelasin kemarin di video Bahwa kalau misalnya si Sabi ada pembaruan lagi di merk ARM Sekarang udah beres lah, udah pakonya udah bagus lah Udah kece marah si Sabi cuy Karena mau kan pembaruan pake warna hitam daripada warna merah yang udah kemarin Nah, untuk konten kali ini aku mau modifikasi si Sabi lagi Mau proyekan vario lagi Yang mana bentar, aku ambilin 2 barangnya cuy Nah, di sini ada 2 barang yang bakalan kita modif si Sabi tentunya cuy Nah, untuk konten kali ini aku mau pergantian atau modifikasi Sabi di area pengapian Nah, kalau misalkan pengapian, bicara pengapian nih cuy Kalau menurutku pengapian itu ada 4 Tapi gak tau lagi ya, kalau misalkan di luar sana pengapian itu ada apa lagi Aku juga gak tau, ini setau aku sendiri cuy kan Itu ada 4, yaitu adalah ecu, ada busi, ada koil, sama ada cobusi cuy kan Nah, dari 2 barang tersebut yang bakalan aku pake untuk upgrade di pengapian Di sini untuk karusnya ada koil Terus kemudian di plastik hitam ini ada busi iridium cuy kan Nah, busi itu juga mempengaruhi di pengapian kalian Bila mana kalau misalkan pengapian standar dan iridium itu pastinya berbeda Kemudian untuk koil, nah bicara koil ini ada koil racing sama koil standar Cuman voltasenya dia lebih besar daripada koil racing Nah, kira-kira dari kedua barang ini aku pilih merek apa cuy kan Kira-kira untuk koilnya merek apa, kemudian businya juga merek apa cuy kan Nah, aku di sini cuma pake 2 barang aja Karena aku sebelum beli barang tersebut untuk melakukan upgrade pengapian Aku tanya dulu ke Mas Redra cuy kan Jadi lebih enak lah kira-kira kalau misalkan aku pake koil Kemudian busi, cobusi bagaimana kata Mas Redra Cukup ganti busi iridium sama koilnya aja Itu udah enak Kalau masalah ecu Nah, kalau bicara ecu racing juga kan Kalau ecu racing itu kan biasanya kita upgradenya ke mesin board up dulu Baru kita ganti ecu racing Nah, kalau misalkan udah ecu racing pake koil racing Atau koil yang voltasenya lebih besar Itu katanya bertabrakan, gak bisa Jadi lebih baiknya pake ecu racing aja Koilnya pake koil standar Berhubung motorku masih standar, ting-ting Cuman giliran aja Ya aku pake koilnya koil ini Nanti aku lah, aku bakalan buka kira-kira aku koilnya nih pake koil mereka apa Ecunya pake standar Businya pake iridium Copnya pake standar Menurut kata Mas Redra sih udah enak Jadi nanti kita buktikan Kalau misalkan setelah pergantian busi plus koil ini Yang aku rasain itu apa nanti aku bakalan jelasin cuy kan Jadi tanpa penerbangan langsung aja kita review dan unboxing Dan aku bakalan jelasin kira-kira perbedaan koil racing, koil biasa Kemudian busi iridium, busi biasa Nanti aku bakalan jelasin cuy kan Oke, langsung aja kita review dan unboxing barangnya cuy Nah, oke cuy kan disini kita udah sama si barangnya Jadi yang bakalan kita review dulu, mending yang ini dulu aja cuy kan Yang kecil dulu, yang busi iridium Kira-kira aku pake mereka apa cuy kan Kita singkirkan dulu untuk koilnya Nah, oke cuy kan, langsung aja kita gredak Kira-kira untuk busi iridium ini Aku pake merek apa cuy kan Karena busi iridium itu ada merek banyak cuy kan Ada araser, ada BRT, ada apa lagi ya Aku gak hafal pokoknya cuy kan Jadi langsung aja kita buka mengenai busi iridiumnya cuy kan Nah, ini dia cuy kan Kira-kira aku pake merek dari apa cuy kan Nah, ini ada apa ini Oh, ada stiker Oh, bukan ini ada plastiknya cuy kan Nah, terlihatnya ini dibungkus lagi cuy sama orangnya Kita gredak Oke Nah, ini cuy kan, udah keliatan Ijo-ijo Nah, biasanya kalo anak motornya udah tau cuy kan Ijo-ijo itu merek apa cuy kan Nah, itu adalah merek dari BRT cuy kan Nah, ini dia cuy kan Dari merek BRT Untuk busi iridiumnya cuy kan Tuh, ini aku dapetin Tuh Tuh, waduh Ini adalah busi iridium dari BRT Tuh, ada tulisannya Super iridium Tuh Nah, busi spark plug Spark plug lah Jadi, ini adalah busi iridium dari BRT cuy kan Nah, busi iridium ini Kalo misalkan kita buka Nih, kita buka Dalemannya itu Dia berbeda cuy kan Dari busi biasa Karena Untuk percikan apinya Dia tuh lebih fokus cuy kan Nih, kalian lihat disini Bentar, aku deketin Kok susah Nah, ini cuy kan Tuh Ini kalo misalkan kalian lihat disini Tuh Untuk ujungnya tuh Dia lebih rucing Dan lebih lancip Daripada untuk busi standartnya Karena memang Untuk busi iridium itu Lebih fokus Untuk di pengapiannya Jadi, titiknya tuh lebih fokus daripada Busi standart Kalo busi standart tuh Titiknya gini tuh Nggak lebih rucing Tapi dia lebih besar cuy kan Jadi Ya, untuk pengapiannya Untuk apa ya Fokusnya tuh kurang cuy kan Jadi, kalo misalkan kita pake Busi iridium itu Jadi lebih fokus Jadi gitu sih cuy kan Nah, ini pake BRT Lanjut kita di bagian Coil nih cuy kan Nah, untuk coil ini Langsung aja kita buka Nanti aku bakalan jelasin cuy kan Kira-kira aku Kenapa aku pake Merk ini cuy kan Bentar, aku buka dulu Untuk kardusnya cuy Nah, oke cuy kan Disini udah kebuka Untuk kardusnya Jadi langsung aja Kita liat kira-kira Isi dalemnya nih Aku kira-kira pake Coil apa cuy kan Nah, ini cuy kan Udah keliatan isi dalemnya Kalo misalkan kita liat Itu ada kayak Warna merah-merahnya gitu cuy kan Jadi langsung aja kita keluarkan Kira-kira aku pake Merk apa cuy kan Nah, ini dia cuy kan Untuk coilnya Nah, ini adalah merk Honda Tapi ini bukan coil Dari Honda Vario lagi cuy kan Berbeda Melainkan dari Honda Tiger Revo cuy kan Nah, benar nih Mungkin barangkali ada Tulisannya disini Coil penyalaan Gak ada Gak ada keterangannya sih cuy kan Gak ada keterangan Untuk coil apa gitu Gak ada cuy kan Pokoknya ini Bukan coil Honda Vario lagi Melainkan Coil dari motor laki Yaitu adalah Honda Tiger Revo cuy kan Nah, jadi kita langsung aja buka Dari depan sini aja cuy kan Nah, ini udah kebuka Nah, nanti aku bakalan Jelasin Kenapa aku kok memilih Coil Honda Tiger Revo ini cuy kan Nah Kita keluarin dulu Untuk barangnya Nah, ini cuy kan Kalian bisa lihat di video Coil ini tuh mirip Seperti coil standard Pada umumnya Atau bisa dibilang Vario standardnya Coilnya tuh seperti ini cuy kan Nah, kalau misalkan kalian melihat Coil standard dari Vario itu Gabarnya seperti ini cuy kan Nah, bisa kalian Compare atau bandingkan Memang Kalau misalkan kita lihat ini Sedikit mirip cuy kan Ini untuk coil Honda Tiger Revo Nah, kalau misalkan Coil Honda Tiger yang lama Dia nggak bisa masuk Mungkin karena soketnya ini Cuman satu Nah, ini berhubung Honda Tiger Revo Soketnya ada dua Jadi bisa masuk di Vario cuy kan Nah, ini tuh ada Keterangan juga di cuy kan Ada tulisannya Bentar Ada tulisannya MP41 Duh, susah amat Ini ada tulisannya MP41 Mana ya Kok nggak bisa fokus Nah, ini cuy kan MP41 tuh Ini pokoknya Bisa dipakai di Mega Pro juga Sepertinya Ini aku juga nggak tahu sih cuy kan Pokoknya ini ada Tulisannya MP41 Soketnya dua Terus mirip-mirip juga Sama Punyanya coilnya Honda Vario Jadi, pemakaiannya Sangat PNP cuy kan Jadi, gampang lah Untuk masangnya cuy kan Kalau misalkan Kalian tanya Kenapa sih kok pilih Koil Honda Tiger Tiger Revo tentunya Bukan Tiger lama Karena ini tuh Saran dari Mas Rendra Kembali lagi dari Mekanik Karena kalau misalkan Aku jelasin langsung aja cuy kan Mengenai coil dan Busi BRT ini cuy kan Jadi dari Coil dulu ya cuy kan Untuk coil Kalau misalkan Coil Racing Untuk coil Racing itu Biasanya itu Untuk voltasenya itu Dia naik turun Dia itu kurang stabil Dibandingkan Dari coil Honda Tiger Revo ini cuy kan Nah, kalau misalkan Dari coil Honda Tiger Revo ini Dia itu untuk Pengapiannya besar Dan stabil Untuk voltasenya Nah, kemudian Untuk harganya juga Ramah di kantong Gak terlalu mahal Daripada pakai Coil Racing Di luar sana Ada yang Coil Racing merek apa ya Warna biru Aku gak mau sebutin mereknya Itu sekitar harga 400 Kemudian ada KTC juga Itu sekitar 150an Dan ini Aku belinya Cuman 90 ribu Yang mana itu Sangat-sangat murah Dan worth it cuy kan Apalagi untuk voltasenya Lebih besar Daripada coil-coil Racing Di luar sana Karena Mas Rendra Sudah coba Coil Racing di luar sana Dengan merek apapun Itu katanya Untuk Voltasenya kurang enak Dia naik turun Kadang naik Kadang turun Jadi Mas Rendra coba Untuk coil Honda Tiger Revo ini Ternyata lebih enak Dan lebih Apa ya Lebih stabil lah Untuk pengapiannya Nah, terus Kemudian Mengenai busi iridium Nah, untuk busi iridium ini Nah, aku jelasin lagi Untuk busi iridium ini Lebih enak daripada Pakai busi standar Coi kan Karena dia itu Ada satu titik ini Coi kan Nih Ada titik disini Itu dia lebih fokus Di satu titik Daripada busi standarnya Nah Kalian misalnya di video Itu titiknya itu Lancip banget Coi kan Daripada busi standar Kalau misalnya busi standar Itu kan dia sedikit tumpul Nah, untuk pengapiannya Itu kurang sempurna juga Coi kan Jadi kalau misalkan Pakai busi iridium Itu tentunya Lebih fokus Untuk pengapiannya Di satu titik Daripada Pakai busi standar Gitu sih Coi kan Untuk penjelasan singkatnya Nah, jadi Fungsi dari pengapian Kedua buah ini Itu Supaya untuk Motor kalian Lebih enak aja Untuk pengapiannya Juga voltasenya ini Mengenai coil Juga lebih enak Apakah lagi Ditunjang dengan Kalau misalkan Pakai Echu racing Wah, itu lebih enak sih Coi kan Nah, jadi gitu aja sih Coi kan Untuk penjelasannya Jadi langsung aja Kita ke tempatnya Mas Rendra Untuk pasang Coil Honda 3000 ini Sama busi iridium ini Coi kan Oke Langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra Oke Coi kan Disini kita udah sampai di tempatnya Mas Rendra nih Seperti biasa nih Mas Rendra masih melakukan Pembongkaran Si businya Langsung dibongkar-bongkar Sama Mas Rendra Jadi ini Kata Mas Rendra Nggak perlu mundur Untuk area mesin sedikit Tapi langsung Dipakain dari samping ini Untuk penggantiannya Masih Dicopot-copotin Untuk businya Karena memang Pengerjaannya Dari busi terlebih dahulu Baru di area coil Ini Mas Rendra masih copot Dan kebetulan Saat ini lagi Hujan nih Ini tuh Lagi hujan Nah Jadi udaranya Makin seger Hujan nih Dan Disini Mas Rendra Masih apa ini Pengerjaan Udah dicopot atau belum Mas? Oh belum Karena masih belum dicopot Nah Ini tuh memang harus Dari samping gini Biar lebih mudah Nah Ini Coi kan Disini udah Mau kecopot Si daerah Coilnya Ini Ini coilnya Mau kecopot Ini masih Diobeng-obeng Sama Rendra Ini sudah disiapin Untuk busi dan Coilnya Nih Nah Ini dimegang Mas Rendra Udah kecopot Udah mau kecopot Tinggal ditarik aja Sama Serendra Untuk soket-soketnya Akhirnya udah kecopot Untuk si daerah Coilnya Nah Kalian bisa lihat di video Itu hampir sama Untuk modelannya Si Vario Sama si Honda Tiger Hampir sama Yang penting Soketnya ada dua Terus Untuk posisinya juga Sama Yaudah Bisa dipasang Ini Saran dari Mas Rendra Mengenai coil Londati Grifo ini Karena Beliau adalah ahli Dalam segala ahli Jadi lebih baik Mengikuti kata mekanik Yang mengetahui pengalaman Lebih banyak Daripada sok-sok tahu Ini dia Sama Tuh Tidak ada perbedaan Jadi posisinya juga Sama Kalau misalkan Sama posisinya Apa sih Bisa dipasang Oh sama saja Jadi langsung dipasang Oke Kita langsung Melanjut pasang Di Motorku Nah Sudah kecepat Untuk daerah businya Tadi businya mas Nah Ini dia coy Tuh Pantesan kemarin itu Ada suara Beldos-beldos Sama motornya Sambi Ternyata Udah waktunya Diganti Dari busi Vario Udah parah Ini coy Memang beda mas Ya Beda Beda Dari titiknya Juga beda Beda Ada apa ya Loh ya Semua Hahaha Loh 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 Emang selalu bisa saja Mas Renda ini Dan langsung aja kita pasang Di busi BRT Di motor sabiku Ini masih proses pemasangan Jadi kita lanjut aja Proses pemasangan busi Dan Coilnya Cuy Sepenuh cintaku Menindukan dirimu Seutuh gejolah Mempahkan Hatiku Seperti cahaya Hadirmu Di duniaku Seperti Akhirnya balik lagi bersama Di sini Setelah tadi Kita udah selesai Membuatkan pemasangan Busi iridium BRT Coil Loh 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 Gerevo Di tempatnya Mas Rendra Cuy kan Nah Tadi aku juga Udah sempet Ngeliatin Kondisi busiku Sebelum diganti Busi iridium BRT Yang mana Udah usung Udah jelek Barah Udah Udah gak Bisa dipakai Sebenernya bisa dipakai Cuman Rasa yang Apa ya Rasa bawahnya Itu kayak Yang aku rasain Itu berdose Berdose Ketika RPM tinggi Dilepas gas Itu dia Dup Dup Gitu terus Terus aku Tanyain ke Mas Rendra Ternyata Memang Businya Tadi Memang Harus diganti Udah Waktunya Karena Busi tersebut Itu Dari aku Beli motor Awal Kali Beli motor Sampai Sekarang Gak Pernah Ganti Bayangin Aja Mungkin Sekitar 6-7 Tahun Gak Pernah Ganti Busi Makanya Kondisinya Seperti Itu Nah Setelah Diganti Busi Iridium BRT Kemudian Dipasang Coil Honda Tiga Revo Plus Tadi aku Langsung Cobain Impresi Awal Perkandarannya Sangat Berbeda Ketika Sesudah Dan Sebelum Dipasang Busi BRT Sama Coil Honda Tiga Itu Untuk Akselerasinya Jauh Lebih Enak Karena Kata Mas Rendra Pengapian Sempurna Itu Mempengaruhi Di Akselerasi Karena Busi BRT Itu Iridium Jadi Pengapian Lebih Besar Terus Kemudian Coil Honda Tiga Voltasenya Atau Voltmeternya Lebih Besar Untuk Pembakaran Pengapian Juga Lebih Sempurna Dan Itu Mempengaruhi Di Akselerasi Jadi Mungkin Tadi yang Aku Rasain Di Sekitar Kilometer 50 Itu Digas Lagi Dipot Lebih Melejit Untuk Akselerasinya Lebih Enak Lagi Di Atasnya Jadi Lebih Beda Daripada Sebelum Sebelum Yang Pakai Coil Standart Vario Sama Busi Standart Biasa Itu Sangat Berbeda Nah Untuk Harganya Sendiri Untuk Busi Iridium BRT Itu Aku Belinya Di Online Sekitar Harga Rp80.000 Dan Coltiger Honda Review Itu Di Harga Rp90.000 Jadi Untuk Total Projectan Kali Ini Harus Rp170.000 Yang Menang Untuk Kalian Pengapian Ini Dibilang Ramah Di Kanton Ibarat Budget Belajar Jadi Kalau Kalian Untuk Merasakan Akselerasi Lebih Bagus Pengapian Dan Akselerasinya Semakin Performanya Meningkat Jadi Harus Beli Pengapian Yang Aku Sebutkan Nadi Jadi Gak Perlu Ganti Echu Ataupun Ko Busi Jadi Beli Busi Ridu BRT Sama Ko Ilonda 3 Itu Udah Mate Lha Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman Kalian Semangat Lagi Kedepannya Dan Sub indo by broth3rmax